Serial 7 Senjata Seri 4 Gelalang Perasa Jilid 1 Bab 1 Jika terlalu perasa, yang tinggal hanya kebencian Malam, suatu malam yang sangat larut, ada dua buah gelang berkilauan terkena sinar lampu Getting Siang sedang menambahkan gorsan huruf di atas gelang itu, sesaat kemudian dia pun tersenyum Dia sudah tua, tapi jari-jarinya masih putih seputih ketika dia masih muda, dengan tangannya masih cekatan dan bertenaga Apabila dia menginginkan barang apapun, dia pasti akan mendapatkannya Sudah lama dia menginginkan sepasang gelang itu, akhirnya dia bisa mendapatkannya juga Biarpun yang harus dibayar dengan harga yang mahal Tapi setelah mendapatkan gelang itu terasa semua pengorbanannya tidak sia-sia Sepasang gelang itu tadinya adalah milik Sentianba Sentianba adalah pendiri Suang Huan Men, perkumpulan gelang pintu Yang sudah menguasai perbatasan bagian barat selama 30 tahun Suang Huan Men yang berdiri dengan kokoh di dunia persilatan ternyata hanya dalam waktu 3 bulan sudah berhasil dihancurkannya Usaha dan pengorbanan genting siang memang sangat pantas Maka bila dia telah berhasil membunuh satu orang jago silat Maka di atas gelang yang terbuat dari perak itu akan diukirkan sebuah huruf Kebiasaan itu juga dilakukan oleh Sentianba selama beberapa tahun ini Hal ini pun menjadi kebiasaan anak buah Suang Huan Men di atas gelang itu Sekarang telah terukir 13 buah tanda huruf Sentianba Bukan orang yang menyukai perempuan Juga bukan orang yang senang membunuh Sebenarnya dia sama sekali tidak suka membunuh Orang yang dibunuhnya adalah orang-orang yang memang pantas untuk dibunuh 13 buah ukiran di atas ring itu tidak tergores begitu dalam Tapi tetap saja tertanda sudah pernah mengubur 13 orang pendekar Sewaktu masih berjaya nya perkumpulan Suang Huan Men sangat terkenal Perkumpulan ini menggetarkankan dunia persilatan Setelah melakukan pembunuhan-pembunuhan yang tersisa Hanyalah goresan tipis yang berada di alas ring itu Orang-orang yang membunuh mereka ternyata akhirnya dibunuh juga oleh orang lain Apakah yang tersisa untuknya? Goresan di atas gelang pun tidak ada Walaupun dia tingksi yang tersenyum Tapi dari sorot matanya bisa terlihat kesedihan yang dalam Dia tahu bahwa nasibnya tidak akan berbeda jauh dengan Sentianba Dia pun nanti pasti akan mati dibunuh oleh orang lain Siapa yang akan membunuh dia? Di atas meja ada segulung kertas berwarna kuning Giting siang membuka gulungan itu dan meluruskan gulungan itu Menggunakan sepasang gelangnya sebagai pemberat di kedua sisi kertas itu Kertas itu tampak sudah usang Di atas gulungan kertas itu tertulis tujuh nama orang Sengzong, keponakan Sentianba Dia adalah seorang yang sangat tangguh Likiansan, sangat tenang, bijaksana, dan banyak akal Hudagang, berangasan dan pemberani Wang Rui, diusir dari kuil Shaolin Setelah keluar dari sana kemudian masuk ke dalam perkumpulan Suang Huan Men Yang Ling, perampok, ilmu silatnya paling sempurna Seng Rulan, putri Sentianba, dia mahir menggunakan senjata rahasia Ksiao Sawing, setelah melecehkan kakak seperguruan perempuannya Karena mabuk berat, dia diusir dari Suang Huan Men Keberadaannya tidak diketahui lagi di mana Mereka adalah tujuh orang murid-murid Sentianba Selain Sentianba, mereka termasuk orang-orang yang terkenal dan terkuat di daerah Ksi Beis Sekarang Gating Siang sedang menandai nama mereka dengan tanda silang Nama orang-orang yang diberi tanda silang mempunyai arti jika bukan mati di bawah pedang Ada juga yang terluka lalu melarikan diri walaupun tidak mati Tapi orang-orang itu menjadi orang cacat Walaupun nanti bila ada orang yang bisa membunuh Gating Siang Orang itu pasti bukan salah satu dari ketujuh orang-orang itu Nama Xio Sao Ying tidak disilang karena Gating Siang tidak pernah menganggap bahwa orang ini ada Apalagi orang ini sudah diusir dari perguruan Dia sudah tidak tergolong sebagai anak buah Suang Huan Men lagi Suang Huan Men yang berjaya dan kuat, akhirnya runtuh dan dibubarkan juga Apa yang sudah ditinggalkan oleh perkumpuan itu? Yang tersisa hanyalah sepasang gelang untuk mengenang kemenangan Gating Siang Malam sudah larut Angin meniuk jendela-jendela, di luar pintu terdengar suara langkah yang sangat ringan Gating Siang tidak perlu membalikan kepala untuk mengetahui siapa yang mendatanginya Dia sudah mengetahuinya siapa yang datang Tempat ini adalah perpustakaannya sekaligus ruang rahasianya Kecuali Guo Yeun Yang tidak ada yang bisa atau berani datang ke tempat ini Guo Yeun Yang, dia adalah pelacur yang baru saja dibawa pulang dari Jiangnan oleh Gating Siang Dia adalah seorang pelacur yang ternama, sekarang statusnya adalah istri muda Gating Siang Perempuan dan kuda adalah hobi yang disukai oleh Gating Siang Gating Siang mempunyai selera sangat tinggi Perempuan yang dia pilih pasti sangat cantik Guo Yeun Yang sangat cantik, lembut, dan sangat penurut Dia juga sangat mengerti perasaan orang-orang lain Apa yang dipikirkan oleh Gating Siang tidak perlu diungkapkannya Guo Yeun Yang sudah bisa mengerti dengan baik Hari sudah malam, Gating Siang sudah merasa lapar Guo Yeun Yang ternyata sudah membawa empat macam sayur untuknya Dan juga membawa arak Gating Siang mengerutkan dahi Dan bertanya, sudah larut begini mengapa kau belum tidur Guo Yeun Yang dengan manis menjawab Aku tahu malam ini kau pasti tidak akan bisa tidur Karena itu aku menyiapkan makanan untukmu Tanya Gating Siang Mengapa kau bisa tahu setiap kali setelah kau melakukan taruhan besar-besaran Baik itu kalah ataupun menang kau pasti tidak bisa tidur Terutama hari ini Hari ini Gating Siang sudah memenangkan nama baiknya yang tidak dapat dilupakan Juga memenangkan harta benda yang tidak ternilai dari daerah barat Taruhan besar-besaran kali ini lebih dasyat dari yang sudah-sudah Gating Siang melihat Guo Yeun Yang Dia merasa sangat puas Dengan penuh perasaan dia memeluk perempuan itu dan berkata Untung saja hari ini aku memenangkan taruhan Jika tidak kau bisa dijadikan barang taruhan Guo Yeun Yang tertawa dan berkata Aku tidak merasa khawatir sedikitpun Aku sudah tahu kau pasti akan memenangkan taruhan ini Gating Siang tertawa dan bertanya Oh ya Guo Yeun Yang membelai rambut Gating Siang yang sudah memutih Dan dengan lembut dia berkata Pertama kali aku melihatmu Aku sudah tahu bahwa kau tidak akan melakukan suatu hal yang tidak kau yakini Walaupun kau menginginkannya atau tidak Aku akan selalu mengikutimu Gating Siang tertawa Sekali berperang mengalami kesuksesan Maka ratusan kali perang dia akan terkenal Si cantik ada dalam pelukan Tampak sangat lembut dan penurut Di mana lagi bisa mencari kehidupan semacam ini Sekarang dia bisa tertawa terbahak-bahak Tidak ada orang yang menyadari bahwa suaranya begitu Menusuk telinga Guo Yeun Yang meletakkan makanan di atas meja Kemudian dia melihat ke arah gelang perak yang berada di atas meja Tiba-tiba dia bertanya apakah ini adalah ring pusaka milik Sentian Ba Gating Siang mengangguk Tanya Guo Yeun Yang lagi Apakah Sentian Ba adalah seorang yang peka dengan perasaannya dengan tegas Gating Siang menjawab Tidak, pasti tidak Kalau tidak, mengapa nama gelang pusakannya bernama gelang perasa Karena sepasang gelang ini setelah dikalungkan di lehernya tidak akan ada orang yang bisa melepaskannya Seperti perempuan yang perasaannya begitu peka Guo Yeun Yang tertawa dan berkata Seperti aku ya Sekarang aku sudah kau kalungi Kau tidak bisa melepaskannya lagi Aku memang tidak akan melarikan diri Kata Guo Yeun Yang Gelang perasa, peka rasa, orang yang peka perasaannya Nama ini sungguh sangat bagus Nama bagus pun percuma Tanya Guo Yeun Yang Apakah karena orangnya sudah mati Orangnya sudah mati Perkumpulan Suang Huan Men yang didirikan Uya pun sudah musnah Dia melihat ring yang berada di atas meja dan berkata Semenjak berumur 16 tahun dia sudah berkelana di dunia persilatan Sudah 40 tahun lebih dia berkelana Sudah melewati ratusan kali pertarungan Mendirikan Suang Huan Men Juga sudah lama berjaya di dunia persilatan Tapi yang tertinggal sekarang hanyalah sepasang gelang perak saja Mungkin bukan hanya ini saja Tanya Geting Siang Apakah masih ada lagi dendam Geting Siang mengerutkan dahi Dia tahu yang disebut dengan dendam memang sangat menakutkan Kata Guo Yeun Yang lagi Dendam seperti bibit rumput Biarpun hanya tertinggal sedikit Tapi dia akan tertinggal di hati orang Pada suatu saat bibit ini akan bertumbuh Geting Siang menuang arak dan meminumnya Dia tertawa dingin dan berkata Walaupun ada dendam yang tertinggal Tapi tidak ada orang yang mau membalaskan dendamnya Tanya Guo Yeun Mang Apakah tidak ada seorang pun tidak ada Guo Yeun Mang menunjuk nama-nama orang yang berada di dalam kertas Dan bertanya Bagaimana dengan mereka Senzong, Likian San, Hudagang, Seng Rulan telah mati Wang Rui dan Yang Ling sudah menjadi orang cacat Kata Guo Yeun Yang Orang cacat juga masih bisa membalas dendam Karena itu aku tidak akan melepaskan mereka Kata Guo Yeun Yang Apakah kau sudah menyuruh orang untuk mengejar dan menangkap mereka Kata Geting Siang Mereka tidak akan bisa lolos Guo Yeun Yang melihat lagi nama-nama yang berada di dalam baskom Kemudian dia bertanya Bagaimana dengan Liao Sao Ying Geting Siang tertawa dan menjawab Orang ini bukan termasuk dalam kategori manusia Mengapa Geting Siang menjawab Selamanya dia lahir di sebuah keluarga kaya Tapi tidak disangka dalam waktu tahun Semua harta bendanya dijadikan barang taruhan dan habis ludes tidak bersisa Guo Yeun Yang mendengarnya dan terdiam menunggu Geting Siang melanjutkan ceritanya Kata Geting Siang lagi Sebenarnya dia adalah anak buah Sentian Ba Sentian Ba sebenarnya menaruh harapan besar kepadanya Tapi dia mencuri perhiasan Sentian Ba lalu menjualnya Wang hasil curian dipakai untuk minum-minum dan bermain pelacur Kata Guo Yeun Yang Kelihatannya dia seorang yang pintar Geting Siang tertawa Apakah ini yang disebut pintar? Dengan serius Guo Yeun Yang berkata Dia benar-benar pintar Guo Yeun Yang berkata Dalam waktu tiga tahun yang singkat Seseorang bisa menghabiskan begitu banyak uang Tidak banyak yang bisa melakukannya di dunia ini Berani mencuri perhiasan dari istri Sentian Ba Untuk minum arak dan bermain pelacur Apakah banyak orang seperti itu Orang semacam itu sangat sedikit Kata Guo Yeun Yang Karena dia melakukan hal ini Orang lain tidak ada yang bisa melakukan Juga tidak ada yang berani Geting Siang terpaksa mengakuinya Kata Guo Yeun Yang Dia berani melakukan hal seperti ini Apalagi untuk melakukan hal lainnya Geting Siang tidak minum arak lagi Bila ada yang sedang dipikirkan dia tidak akan minum arak Bila tidak Gelang perak ini akan bertambah satu ukiran lagi Mungkin orang itu sudah terkubur di balik gunung Wisma Suhuanghuan Geting Siang bertanya Kau menasihati agar aku harus waspada kepadanya Di dunia ini ada dua jenis orang yang harus kita waspadai Orang-orang seperti apa orang yang bernasib baik Dan orang yang pemberani Geting Siang ingat dengan kata-kata ini Asalkan ada perkataan yang masuk akal dia pasti akan selalu mengingatnya Kata Guo Yeun Yang Semenjak dia diusir dari perguruannya sampai sekarang Tidak ada yang tahu jejaknya berada di mana Benar, sudah dua tahun sejak dia diusir dari perguruan Tidak ada yang tahu Orang-orang pun tidak ada yang berusaha untuk mencarinya Kata Guo Yeun Yang Bila ada yang mau mencari pasti akan bisa menemukannya Geting Siang tertawa Kalau aku benar-benar mencari dia Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ku cari Tiba-tiba dia berteriak Gek Sin di luar pintu ada yang menjawab Ya, ada apa? Geting Siang berkata Suruh Wang Tong untuk datang kemari Wang Tong segera datang Berdiri di hadapan Geting Siang Sepertinya kapanpun dia siap untuk mencium kaki Geting Siang Tidak ada orang yang meragukan kesetiaan Geting kepada Geting Siang Juga tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah orang yang sangat menakutkan Orangnya pendiam, jarang bicara, jarang tertawa, ekspresinya selalu dingin, sepasang tangannya selalu tersimpan di dalam lengan bajunya Dia mengeluarkan tangannya hanya mempunyai dua tujuan yaitu kesatu untuk makan dan tujuan yang kedua adalah untuk membunuh orang Seumur hidupnya, membunuh orang dan makan adalah pekerjaan yang sama pentingnya Walaupun sekarang sudah larut malam, tapi begitu Geting Siang memerlukan sesuatu kepadanya Hanya dalam waktu tengkat dia akan muncul di hadapan Geting Siang Geting Siang melihatnya, di dalam bola matanya terlihat minat perasaan puas Seperti terhadap Guo Yeun Yang, terhadap Wang Tong dia pun sangat puas Bila disuruh memilih di antara keduanya, belum tentu dia akan memilih Guo Yeun Yang Geting Siang bertanya, apakah kau pernah bertemu dengan Liao Sao Ying Wang Tong mengangguk? Ketujuh murid sentian semua sudah pernah dia temui tanya Geting Siang Menurutmu, dia itu seperti apa? Dia tidak begitu kuat, tidak begitu kuat Kata-kata ini diucapkan dari mulut Wang Tong Sepertinya komentarnya tidak terlalu keras Tenaga sengzong yang besar, berani dan ganas Tidak ada yang bisa melawannya Goresan di atas gelang miliknya terdapat 13 buah Kebanyakan dari mereka adalah pesilat tangguh Di antara ketujuh murid sentian bah, dia termasuk yang paling kuat Terhadap sengzong ucapan Wang Tong juga hanya ada dua kata, tidak begitu kuat Hal ini membuktikan dia tidak salah mengucap, sengzong hanya bisa bertahan dalam 5 jurus saja Sesudah itu dia mati di tangan Wang Tong Geting Siang tersenyum, dia mengeluarkan perintah yang sangat singkat Pergilah bawa orang itu kemari Biasanya untuk membawa orang untuk bertemu dengan Geting Siang Hidup atau mati itu tidak menjadi masalah Begitu dia mengeluarkan perintah, Guoye Uni yang menarik nafas dan berkata Entah mengapa setiap kali aku melihat orang itu Aku selalu merinding Dia seperti seekor ular beracun Kata Geting Siang Kau salah lihat, salah lihat Jawab Geting Siang 3000 ekor ular beracun juga kalah dengan satu jarinya Di atas meja ada kuas dan tinta Tiba-tiba Geting Siang memegang kuas dan di atas nama Liao Sao Ying Dia juga memberi tanda silang Tanya Guoye Uni yang Apakah sekarang dia sudah mati? Dia belum mati Geting Siang melanjutkan sambil tertawa Tapi begitu Wang Tong keluar dari pintu tadi Dia sudah seperti orang mati